Secara mengejutkan nama Mas Huri, Bupati Bungo masuk dalam daftar calon Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi. Mas Huri sendiri maju menjadi penantang Burhanuddin Mahir alias Cikbur dalam Musda DPD Demokrat Provinsi Jambi 2021. Rabu sore, teka-teki calon Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi terungkap. Ini menyusul dari dua calon yang mencalonkan diri sebagai ketua di detik-detik penutupan calon pendaftaran. Sekitar pukul 14.45 WIB, Burhanuddin Mahir yang merupakan calon incumbent pendaftarkan diri dengan didukung oleh tujuh DPC. Di antaranya DPC Kota Jambi, Moro Jambi, Tanjap Timur, Tanjap Barat, Bungo, Sarulangun, Merangin, dan satu DPD. Berkas pendaftaran tersebut langsung diserahkan kepada Panitia SC Musda Demokrat dan BPO KK DPP Partai Demokrat. Sementara itu, tak berselang lama sekitar pukul 15.30 WIB, calon penantang Mas Huri yang berkas pencalonannya diwakilkan oleh Ketua DPC Tebo, langsung menyerahkan berkas pencalonan ke BPO KK DPP Demokrat. Sebelumnya, berkas Mas Huri sendiri sudah dikirim langsung ke pusat untuk pencalonannya. Roki Amu, Sekretaris BPO KK DPP Partai Demokrat mengatakan, berkas calon tersebut akan diverifikasi lebih lanjut sebelum musda yang akan digelar pada Kamis 25 November 2021 pukul 20 WIB. Hasil verifikasi tersebut akan diumumkan pada Kamis Siang sebelum pelaksanaan musda. Pendaftaran ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan di Dewan Pimpinan Pusat. Karena berdasarkan peraturan organisasi bahwa pendaftaran bakal calon ketua NIPD dilakukan di Dewan Pimpinan Pusat. Nah, kemarin sudah sebenarnya prosesnya. Nah, hari ini Cikbur sebenarnya ingin memperlihatkan kepada teman-teman di Jambi bahwa pelaksanaan musda itu dilaksanakan secara terbuka. Sementara itu, Ketua Panitia OC Musda DPD Demokrat Jambi Adman Jambak mengatakan, bahwa persiapan musda kali ini sudah disiapkan secara baik. Yang mana dalam pelaksanaannya besok akan diikuti seratus peserta dengan masing-masing DPC mewakilkan dua orang, serta senior-senior dan pembina DPD Demokrat Provinsi Jambi. Ia juga menegaskan pelaksanaannya nanti akan tetap mengikuti standar pelaksanaan musda dari pusat. Kalau SC sudah 100%, OC tidak bisa saya banyak katakan 100% karena 5% itu proses berjalan. Baik, cek kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian, kita akan adakan di Hotel BB dengan kapasitas ruangannya untuk 350 orang. Tetapi ada dibatasi peserta maupun senior yang datang itu hanya 100 orang dan tetap menjalankan prokes. Artinya, setiap bangku jaraknya ada ukuran tertentu. Kemudian, suasana di dalam persidangan itu ada standarnya dari pusat. Harus sama se-Indonesia, penyusuhan pataka, bendera, dan lain sebagainya. Persiapan materi persidangan itu besok, Om? Kalau materi persidangan mulai dari sidang P1, P2, dan P3, itu sudah kami siapkan semua. Baik di Komisi 1, Komisi 2, atau Komisi 3 sudah disiapkan. Saat ini kami tinggal menunggu pendaptaran calon yang mau menjadi Ketua DPD. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.